Shalom, apa kabarnya saudara? Luar biasa, hari ini saya ingin bagikan saudaraku ya tentang kuasa yang tidak terkalahkan yang saya ambil itu dari kejadian pasal 11. Di sini ada satu rencana daripada orang Babel, saudaraku, pada waktu itu mereka hendak mendirikan satu kota yang ada menaranya, saudaraku, kita akan baca dulu ayatnya saja, kita akan baca sama-sama ibu bapak. Satu, dua, tiga, ada pun seluruh bumi, satu bahasanya, satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah sinear, lalu menetaplah mereka di sana, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik, lalu bata itulah yang dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota, dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman mereka ini satu bangsa dan dengan satu bahasa untuk semuanya, inilah permulaan usaha mereka mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukannya Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Saya melihat begini, ada satu rencana yang dibuat oleh kumpulan manusia, orang itu orang hebat namanya Nimrod ya pemimpinnya pada waktu itu disini saudaraku. Mereka punya rencana untuk mendirikan di mana kota, mendirikan kota saya nangkapnya seperti kayak satu wilayah, satu daerah di mana ada pemerintahannya. Yang kedua mereka akan dirikan satu menara yang mencapai ke langit, saudara, ke sorga. Jadi ini bicara tentang prestasi, ya kan pencapaian yang besar daripada manusia, yang pada saat itu sangat sulit, enggak ada istilahnya yang pengungkit itu apa tuh, alat-alat yang kayak kita mau bangun gedung dulu enggak ada, tapi mereka bisa bangun menara yang tingginya itu sampai ke langit, sampai ke sorga. Ini hal yang luar biasa itu rencana besar. Yang ketiga dia bilang gini, kota ini, menara ini tujuannya cuma satu, yaitu tujuannya selainnya itu apa? Untuk mencari nama buat kita. Cari nama buat kita. Yang keempat adalah supaya kita tidak terserah ke semua, kumpul dalam satu, istilahnya pemerintahan, satu kerajaan. Sebenarnya dari rencana ini kalau kita lihat itu tidak ada yang salah. Tetapi di mata Tuhan, saudara, Tuhan punya rencana yang lain buat manusia. Katakan amin, saudara. Kelihatan enggak salah. Ini yang namanya saya nangkapnya spirit babel. Setiap kali manusia dikuasai oleh spirit ini, yang meroh ini, saudara, maka akan mengalami yang namanya kekacauan. Saudara, Nah, tetapi Tuhan melihat begini, ini tujuan, mereka sudah punya tujuan, tetapi tujuan ini pasti terlaksana. Kenapa kok bisa sampai terlaksana? Di sini ada tiga unsur yang menyebabkan, saudaraku, bahwa rencana besar mereka, yang nampaknya sulit dan tidak mungkin, untuk ukuran manusia, saudaraku, itu bisa terlaksana. Karena mereka mempunyai tiga unsur, saudara, tiga faktor, saudara. Ini dari sini kita belajar, saudaraku yang seberistus, bahwa setiap rencana visi apapun, ya saudara, yang Tuhan beri kepada kita, saudara, itu pasti bisa terlaksana, asalkan kita punya tiga unsur ini, tiga faktor ini, saudara. Kita baca sama-sama di sini, dikatakan, dan ia berfirman, mereka ini satu apa? Satu bangsa. Satu bangsa ini bicara tentang apa, saudara? Unity. Kesatuan. Mereka punya kesepakatan. Ini namanya satu bangsa. Yang kedua, saudara, di sini dikatakan, mereka juga punya satu apa? Satu bahasa. Kalau bicara tentang satu bahasa, ini bicara tentang apa, saudara? Komunikasi. Yang ketiga, visi. Rencana. Kehendak. Saudaraku yang seberistus. Jadi, Tuhan mau bicara begini, saudara. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Padahal rencana mereka ini, rencana jahat. Tuhan tidak pernah, kehendaki manusia, mendirikan pemerintahannya sendiri, untuk namanya sendiri, dengan usaha, saudara, untuk capai sebut. Enggak. Pertama, saudara, rencana mereka mendirikan kota. Kita enggak salah dirikan kota. Palembang juga manusia yang dirikan. Betul, saudara? Tapi ada motif dari apa yang dia akan kerjakan. Tuhan selalu lihat, ha? Hati, motif. Yang kedua, kita akan bangun menara, sampai ke langit, sampai ke sorga. Saudaraku yang seberistus, ini bicara tentang apa? Tidak ada satupun, yang namanya usaha manusia, yang bisa berhasil, sampai ke sorga, kalau untuk cari nama, dirinya sendiri. Yang ketiga, disini dikatakan saudaraku, untuk mencari nama. Empat adalah, supaya kita enggak berserah kemana-mana. Tuhan mau, kita harus pergi, menjadi saksi. Nah kita lihat sini, saudara. Tuhan bilang, usaha mereka pasti berhasil. Jadi Tuhan harus turun dari surga, lihat mereka. Wah, mereka ini sudah punya satu bangsa, dengan satu bahasa untuk semua. Nah saya mau nanya, saudara. Untuk menggagalkan rencana pembangunan menara Babel, apa yang dibuat oleh Tuhan? Yang Tuhan hancurkan dari tiga unsur ini. Visi, kesatuan, komunikasi, apa yang dihancurkan Tuhan? Komunikasi yang dihancurkan. Ketika Tuhan kacaukan, daripada bahasa mereka, apa yang terjadi? Ad 8. Disini dikatakan, demikianlah mereka diserahkan Tuhan, dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti, mendirikan. Saudara, dari sini bisa nangkep enggak ceritanya, saudara? Saya percaya, apapun yang namanya doa, saudara, kehendak, rencana saudara, itu pasti berhasil, asalkan saudara ada kesepakatan. Nah kesepakatan juga dibangun oleh, karena adanya apa? Bahasa yang sama, yang namanya komunikasi. Kalau kita mau membangun komunikasi, otomatis kita harus mengubah kebiasaan kita untuk berbicara, berkata-kata, menyampaikan perkataan. Nah caranya untuk bisa mengubah daripada cara kita berbicara, saya nanggap begini, karena kata-kata berasal dari apa? Nah hati. Maka langkah yang perlu kita ubah adalah, kita harus ubah apa? Hati kita. Sesuai dengan firman, firman Tuhan. Alkitab katakan, jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Saudaraku, saya percaya bahwa hal-hal yang besar, yang ajaib, yang Tuhan sediakan buat kita, itu gak bisa lepas daripada peranan hati kita. Dari hati nanti keluar kata-kata. Dari kata-kata baru ada yang namanya connection. Ya kan saudara, hubungan-hubungan. Yang akan bisa mencapai sampai kepada tujuan kita. Hati apa yang harus kita bangun? Kalau saudara dan saya mau merubah hidup kita, Alkitab katakan, jagalah hatimu. Jadi yang pertama yang harus kita pelajari, saya firman gini saudara, saudara dan saya coba kita belajar, ya kan begini, memiliki hati yang melimpah dengan syukur. Ayo kita belajar. Nah kenapa kita harus belajar, ya kan memiliki hati yang bersyukur, saudaraku. Orang yang hatinya melimpah dengan syukur, orang ini adalah orang yang tahu menghormati Tuhan. Kalau kita bahas sesahari-harinya, kalau orang ini tahu berterima kasih, ya kan, orang ini tahu menghormati pemberian orang lain. Itu loh saudaraku. Orang yang punya hati melimpah dengan syukur, di mata Tuhan orang ini rendah hati. Katakan amin saudaraku, ya kan. Jangan kita punya, kalau orang yang hatinya sombong, waktu dikasih gini. Saya pernah tuh, saya tuh niatnya baik, saya lihatnya kesian, karena hidupnya susah, saudaraku. Tetapi memang Bapak ini gak pernah minta. Waktu saya masih bujangan pada waktu itu, saya indekos di satu rumah, saudaraku. Nah rupanya mantu daripada si yang punya rumah ini, pengangguran saudara. Kalau bilang kerja pun gak ada hasil gitu, saudaraku. Saya lihat kayaknya susah sekali segala macem. Satu hari hati saya tergerak, saya juga gak banyak duit. Saya kasih uang gitu, saudara, kepada dia. Tapi saya tahu dia butuh, dia mau, pada waktu dia terima, dia ngomongnya gini, eh aku gak minta nih ya. Bukan terima kasih, tapi dia bilang, dia angkat duit saya, aku gak minta ya. Nih, aku terima nih sekarang. Ya iya, emang gak minta. Saya bilang, kamu mau ngasih aja. Saudaraku yang kasih beri-i-i, orang yang tahu berterima kasih, orang yang tahu bersyukur, adalah orang yang rendah, rendah yang rendah hati. Katakan amin, saudaraku. Nah, kalau Tuhan bisa lihat kita sebagai orang yang rendah hati, pasti Tuhan akan mengasihani kita. Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Itu ayat Alkitab katakan. Kata mengasihani dalam bahasa Inggris, dikatakan Tuhan memberikan dia kasih karunia. Tuhan memberikan dia kuasa dan kekuatan. Jadi orang yang rendah hati luar biasa. Yang biasanya kita bilang, dia rendah hati, coba lihat. Ketika dia menerima pemberian, ketika dia ditolong, adakah keluar kata-katanya ucapan, syukur dan terima kasih. Katakan amin. Nah, orang yang bersyukur, itu adalah satu tanda. Orang ini adalah orang yang bisa mempercayai Tuhan. Nah, kenapa kok Allah mengendaki kita? Untuk mengucap syukur yang pertama. Roma 8, ayat 28. Supaya saudara yang saya bisa mengalami ayat ini. Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana, kalau saudara dan saya, hatinya kita latih nih, kita belajar. Ya kan? bukan sungut-sungut, bukan marah-marah, bukan jelek-jelekin, enggak terima aku, cak ini, cak ini, enggak, tapi bersyukur, perhatikan, itu akan membuat saudara dan saya, kita, saudara, punya perspektif yang benar, ketika kita jalani hidup kita sehari-hari. Waktu kita mengalami perkara, ya kan? Sesuatu terjadi, dengar baik, kalau hatinya kita setel, dengan hati yang melimpah dengan syukur, maka kita bisa melihat, pasti ada kebaikan buat aku, di tengah kesulitan ini, di tengah kejahatan, yang menimpa saya, maksudnya dijahatin. Orang kok ngomongnya jahat, berbuatnya jahat, segala macam. Ketika saudara bisa bersyukur, saudara, dengar baik, saudara akan punya perspektif, apa perspektif artinya? Sudut pandang, yang benar, ya kan? Sehingga, pada waktu kita mengucap syukur, kita punya perspektif yang benar, kita sedang mengizinkan Allah. Untuk apa? Turut, beker, bekerja. Karena orang yang mengasih Allah, adalah orang yang percaya sama Allah. Orang yang percaya sama Allah, pasti orang yang menghormati Allah. Orang yang percaya dan menghormati Allah, yang mengasih Allah, adalah orang yang tahu mengucap syukur. Sudah bisa ngerti di sini, katakan amin. Sederhana, saya akan bukain, ya aku mau latih lah, bisa berterima kasih, bukan ngeluh terus, teriaknya capek, 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 capek sama anak, ucap syukur. Banyak orang, ratusan juta, mau punya anak, tetap gagal. Kita dikasih anak, kenapa kita ngeluh dengan anak? Aduh, ngeluh dengan pasangan. Banyak orang bergumul, puluhan tahun, bahkan lewat masa, untuk bisa dapat pasangan. Kita ada pasangan, ngeluh terus. Saudara bisa ngerti di sini, katakan amin. kita baru bisa menghargai, dan bersyukur. Jangan setelah, ya kan, kita sudah gak punya apa-apa. Kita ditinggalkan, apa yang ada. Saudara bisa mengerti di sini, Tuhan mau turut bekerja, buat saudara. Saya mau ajarin, turut bekerja, dengan cara apa? Kita bersyukur. Dia bisa bekerja, kalau kita mengasihi dia, plus, kita mau hidup, sesuai dengan apa? Rencana Allah, sesuai dengan jalan-jalan, yang Tuhan tetap, tetapkan. Ini loh, penetapan Tuhan buat saya. Yaudah, ucap syukur, maka Tuhan tentu bekerja. Yang kedua, kenapa kita harus bersyukur? Gini, supaya, saudara dan saya, tidak jadi orang, yang mudah, khawatir. Katakan amin. Coba kita baca, di Filipi pasal 4, ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu, khawatir tentang apapun juga, tetapi, nyatakanlah dalam segala hal, keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Ayat yang ketujuh, damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu, dalam Kristus Yesus. Saat kita berdoa, pasti Tuhan berikan kita apa? Damai sejahtera. sebagai ganti daripada kekuah, khawatiran. Kenapa tidak boleh, khawatir, jangan mudah khawatir. Karena orang yang khawatir, itu adalah orang yang percaya, bahwa, apa yang dia tidak kehendaki, yang negatif, yang jelek, yang buruk, yang susah, dia percaya, itu yang terjadi. Makanya dia, kuah, khawatir. Ibu bapak sudah ngerti. Dan biasanya, orang yang khawatir ini, adalah orang yang penuh dengan curiga. Curigation. Kalau orang sudah penuh dengan curiga, pasti orang ini akan sulit, membangun hubungan dengan orang lain. Dia pasti berpikirnya gini, nanti aku dimakan, nanti aku ditipu, aku pernah dibohongi, dan aku pernah disakiti. Ah enggak ah, aku enggak mau ah. Kalau kita enggak punya hubungan, yang baik, maka tujuan ini, tidak akan pernah terlaksana. Karena tiga unsur kan? Saudara, tujuan, kesepakatan, atau hubungan. Yang ketiga adalah komunikah. Komunikasi itu artinya, bahasa yang sama. Yang ketiga adalah, kenapa kita harus bersyukur? Begini saudara. Orang yang suka bersyukur, ya kan? Adalah orang, yang mudah masuk, daripada hadirat Allah. Karena gini, tidak mungkin saudara bisa ketemu Tuhan, masuk hadirat Allah, saudaraku, lalu dapatkan daripada firman Allah, kalau hati kita, ya kan? Tidak ada ucapan, tidak melipatkan syukur. Hatinya saudara pahit terus, marah terus hatinya. Hatinya selalu negatif terus. Enggak bisa. Saudara akan bisa masuk hadirat Allah. Masmur 100 ayat 4 katakan, masuklah ke dalam apa? Pintu gerbangnya dengan nyanyian apa? Syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saudaraku, jadi saya nanggap begini, kenapa kok Tuhan suruh kita bersyukur ya? Karena saya nanggap begini, orang yang bersyukur adalah orang yang mudah masuk hadirat Allah. Orang yang mudah masuk hadirat Allah, pasti orang ini penuh dengan kuasa ah, penuh dengan kuasa Allah dong. Saudara sering ada-ada, penuh dengan kuasa Allah. Orang yang penuh dengan kuasa Allah, pasti hidupnya dalam muci-mucijat. Katakan amin. Jadi ucapan syukur bisa melahirkan, mucijat dan kebaikan Tuhan bagi hidup kita. Nah ini harus dilatih nih, hati kita nih. Saudaraku, karena kalau bisa, saya tuh paling seneng, kita pasti semua seneng, kalau kita dekat dengan orang yang positif, optimis, penuh syukur. Betul gak saudara? Semangat. Wow, kita seperti kayak terbakar. Kita jadi blow up, terbakar. Terbakar sekali. Wow. Tapi baik sekali kalau ngeluh terus. Kita ngambil. Agak juga susah. Ibu bapak nanggap disini, katakan amin. Yesus, saudara, pada waktu dia ingin memberi makan lima ribu orang laki-laki, dia ambil lima kutu roti, dua ekor ikan, lalu Yesus mengucap syukur, lalu dibagikan. Apa yang terjadi, saudara? Semua dapat makan. Bahkan bisa lebih 12 bakul. Jadi upaya ucapan syukur. Kalau kita latih hati melimpah syukur, orang tuh mudah untuk memberkati saudara. Ini yang membuat hidup kita jadi berkelimpahan dan berbahagia. Bahagia. Kalau saudara mau bersyukur, ucapkan. Kalau saudara mau memberikan penghargaan dan terima kasih kepada pasangan, anak, orang tua, omong. Terima kasih. Jangan di, diem. Kalau saudara dapat THR, ucapin terima kasih gak sama bos. Kalau saudara dapat gaji, dikirim nih gajian, ketemu bos, bos makasih udah gajian. Dikasih gajiannya. ibu-ibu dikasih uang sama suaminya, bilang terima kasih gak. Kita dikirim, mungkin bukan broadcast, mungkin ya apa, mungkin message. Ya mungkin tidak ini kan. Tapi memberkati kita, kita ada terima kasih gak. Saudara bisa ngerti gak sini? Ucapkan. Ketika saudara ucapkan, buka mulut, ucapkan terima kasih. Ketika saudara ketemu di jalan, ada orang, kita sapa dia, kita bilang terima kasih. Sampaikan rasa penghormatan kita, rasa hormat, penghargaan kita pada orang. Ucapkan itu, terima kasih. Kalau bisa, bisa tepuk belakangnya. Terima kasih. Wah itu luar biasa saudara. Katakan amin. Dia akan jadi orang yang siap untuk pasang badan, menolong daripada saudara. Dari kata-katanya. Saudara, kata-kata ini ucap syukur. Ada hati. Yang kedua, kita mau belajar apa saudara? Hati yang apa? Jadi ucap syukur kan, kaitannya ke Tuhan nih. Sekarang, hati yang penuh kasih dan belas kasihan kepada sesama ini latih. Kalau saudara mau bangun hubungan, dengan cara bahasa yang sama, kita belajar. Kata-kata kita berkaitan erat, dengan hati kita. Kalau hati penuh kasih, penuh belas kasihan, pasti kata-kata kita, ada kata-kata yang selalu memberikan apa? Semangat yang baru. Coba buka Alkitab kita yuk. Di dalam Yesaya pasal 50, ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. Tuhan Allah telah memberikan kepada ku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih-lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Seperti seorang murid. Jadi kita harus belajar ya. Hari ini kita mau belajar. Hati yang penuh dengan kasih dan belas kasihan supaya kita bisa mengucapkan perkataan, memberi semangat yang baru. Coba saudara bayangkan begini. Pernah gak saudara denger orang begini? Karena papaku pernah omong kata-katanya begini. Sejak saat itu hidup saya ya kan dirubah. Sejak saya dapatkan satu kata ketika saya sudah lemah, ketika saya sudah mau menyerah, saya sudah putus asa, saya cuma udah baca teks WABB atau saya gak tahu apa lagi, SMS ya kan dengan kata-kata yang begitu menguatkan. Cuma katanya sederhana kok tetap sabar ya, tetap kuat ya. Tuhan Yesus memberkati kamu. Wah kata-kata itu kok sesuatu banget. Latihan. Jangan mudah bikin komentar yang negatif. Jangan mudah untuk mengkritik, menjelekan, merendahkan orang. Tuhan kasih kita mulut bukan untuk gosip, fitnah, nipu, menghancurkan. Saya percaya bahwa kata-kata kita, saudara itu, itu dapat menciptakan satu gambaran. Benar gak saudara? Menciptakan satu gambaran. Gambaran ini akan menentukan apa yang kita percayai. Coba. Ketika kita berkata gini, tetap sabar, tetap kuat, rencana Tuhan bagimu tidak pernah gagal. Sekali kamu jadi anak Tuhan, hamba Tuhan, rencana Tuhan pasti dikenapi. pada waktu dengar kata seperti itu, saudara ku, kata-kata itu menciptakan gambaran bahwa aku tidak akan gagal. Rencana Tuhan tidak gagal dalam hidup saya. Gambaran. Kalau udah tercipta satu gambaran, disinilah ya saudara gambaran ini yang akan kita percayai. Inilah yang kita kejar. Dan inilah yang kelak kita akan dapatkan. Saudara ku, ketika kita kuatkan orang, kata-kata berikan gambaran yang bagus, kita sedang menciptakan satu gambaran yang bagus untuk hidup kita. Ibu bapak bisa mengerti disini, katakan amin. Katakan amin. Jadi perkataan bukan sekedar wadah yang kosong. Perkataan itu punya kuah, kuasa. Tuhan ciptakan bumi, laut, berserta isinya alam semesta dengan apa? Perkataan. Jadilah terang. Jadilah terang. Jadilah ini. Jadilah ini. Ini perkataan. Roh kudus mengubah hidup saudara dan saya lewat apa? Perkataan. Yang ngerti katakan amin. Orang dikuatkan karena perkataan. Orang dilemahkan karena perkataan. Saudara, pernikahan berakhir karena orang tidak mengucapkan perkataan yang benar. Pernikahan bisa dipelihara karena ada perkataan yang baik. Bisnis saudara bisa terpelihara karena kata-kata saudara. katakan amin. Kau selalu pelihara bisnis saudara. Memperbesar bisnis saudara. Itu dari kata-kata. Tapi kata-kata tergantung dari apa? Hati. Ini hati. Ini harus didoakan saudara. Katakan amin. Kita ini dengar kotbah. Saudara, kita baru bisa berubah sampai kotbah ini, firman ini didoakan. Percuma dengar kotbah. Kalau tidak didoakan sama baik. Nah gitu. Bahasa positifnya kalau dengar kotbah, kalau pacak diingat, ingatlah. Kalau tidak pacak diingat, ditulislah. Lalu dibaca ulang, dipikirkan, direnungkan. Ya kan? Ketika ada pikir-pikir gitu kan. Lalu masuk di hati, didoakan. Aku mau. Supaya hatiku penuh melibah. Aku ini negatif terus. Marah terus. Kalau lihat, kalau orang yang bersyukur kan contohnya kan selalu ingat kebaikannya. Bukan kejelekannya. Katakan amin saudara. Makanya bagus. Kalau kita selalu ingat yang jeleknya dia, salahnya dia, kelemahannya dia. Omongin terus. Itu tidak pernah belajar hati yang bersyuk. Ujungnya hati yang takut, hati yang khawatir. Kalau ketemu wong itu. Betul gak? Karena dia penuh kelemahan. Sedangkan kita penuh dengan kesempurnaan. Orang sempurna gak bisa ketemu sama orang yang tidak sempurna. Ya gak? Nah, kalau kita juga sama merasa tidak sempurna, kita bisa terima orang itu. Mengucap, kita bisa lihat yang baiknya. Katakan amin saudara. Yang lama yang sudah berlalu lah. Itu dia. Yang baru kita ketemu sekarang, sifatnya berubah ya sudah. Katakan amin. Depan kita baik dia itu. Senyum-senyum, salam-salam, pediung. Munafik dia itu. Belakang aku. Ngatau itu terus. Gak usah bikinin saya itu. Yang penting dia ada di depan kita baik. Katakan amin. Soal di belakang. Ya kan? Itu urusan belakangan. Saya mah cah itu baik. Iya gak? Kalau tidak, kita kan sering-singat itu belum ketemu Wongnya. Tapi sudah cerita, Wongnya ini keras. Wongnya ini sombong. Wongnya ini kasar. Hati-hati. Belum kenalan. Belum ketemu. Kita sudah dengar ngomongan itu. Lalu terbentuk gambaran. Wong ini cah itu sesuai dengan kata-kata yang kita dengar. Ketemu orangnya. Coba gambaran itu dibuang dulu. Kita lihat bagaimana dia. Saudara percaya gak hidup saudara dilindungi oleh Tuhan? Saudara percaya saudara anak Tuhan? Kalau anak pasti dilindungi. Katakan amin saudara. Perhatikan gini. Tuhan bisa buat perbedaan untuk kita. Orang itu mungkin kejem. Bos saudara mungkin kikir. Mungkin orang itu susah. Kata orang sepelembang. Tapi untuk saudara. Karena saudara ada God's favor. Ada perkenan Tuhan. Saudara orang yang murah hati. Besar hati. Rendah hati. Tuhan akan buat dia bahasanya sama dengan saudara. Dia bisa berobah ketika berhadapan dengan saudara. Dia bisa jadi baik ketika ketemu saudara. Katakan amin. Itu dong kita harus pegang di situ. Baru nanti kita akan lihat kalau mau waspada hati-hati dengan sikap yang lain. Sikap yang beda. Ini bicara tentang hubungan. Katakan amin saudara. Karena hubungan akan memungkinkan tujuan kita bisa tercapai. Gerbong kereta api tidak mungkin bisa sampai dari pelembang ke lubuk linggau. Kalau tidak ada rel yang menghubungkan pelembang dengan lubuk linggau. Katakan amin saudara ku. Mau sehebat apapun gerbongnya. Lokomotifnya. Harus ada hubungan. Nah hubungan ini penting. Suara penting. Pentingkan hubungan daripada persepsi prasangka yang negatif, yang salah. Katakan amin saudara ku. Ya itu udah. Sudah nangkap disini? Yang ketiga yang terakhir. Belajar memiliki hati yang waspada. Waspada terhadap apa? Bukan orang waspadanya. Waspada terhadap iblis. Yang bisa pakai orang. Yang bisa pakai keadaan. Yang bisa pakai segalanya dalam hidup kita. Yang waspada jangan orang. Katakan amin. Karena gini ya. Hati yang murni, hati yang tulus itu gak pernah bisa dikalahkan. Kasih pasti menang. Katakan amin saudara. Kasih pasti selalu mengalahkan apa? Kebencian. Kejahatan. Beberapa hari lalu saya dapat gambar saudara foto. Sudah pernah dengar nama Mehmet Aksa gak? Mehmet. Mehmet. Dia tuh pernah tembak paus. Paulus. Eh Paulus ya Yohanes ya. Kedua ya. Yang sebelum itu. Yang terkenal. Iya kan. Tahun berapa? Tahun 70-an tembak. Duhas tembak. Kena tapi gak mati pausnya saudara. Selesai dia berobat di penjara apa namanya di rumah sakit selesai sembuh pausnya lalu dia datangin si penembak ini saudaraku. Penembak ini orang Iran kalau gak salah. Dia datangi ke penjara. Di penjara lalu paus gak tau ceritanya gimana lah detailnya saya lupa kalau gak salah dia kasih kata-kata yang baik dia terima dia bilang gak apa-apa saya udah sehat juga kamu gak usah selalu terlalu apa namanya menyalahi diri kamu kamu nembak saya saya tetap mengasihi kamu dan lain sebagainya. Mungkin juga paus peluk dia dan doakan dia. Doakan dia. Cukup lama itu peristiwa yang sangat apa luar biasa. Ya kan rupanya kebencian dan kejahatan dibalas dengan kasih dalam bentuk seorang pemimpin agama ini saudaraku. Sudah saudara tau paus meninggal ya paus meninggal itu sekitar tahun 80-an 81 kalau gak salah saya lupa Mehmet udah keluar udah 30-an tahun kemudian kan eh 2 ribu dia bawa bawa apa namanya bunga saudara itu difoto sama wartawan ke pusara daripada paus dia dateng ke paus bawa bunga sambil dia menangis saudaraku Mehmet ini saudaraku ya kan hatinya disentuh katanya dia percaya sama Tuhan ya sudah orang yang tembak itu itu paus pasti punya hati yang penuh apa kasih buat dia ya kan itu orang yang nembak dia saudaraku yang seberistus hari ini memang semua orang bisa lihat kita ini orang yang penuh kasih ya kan orang yang orang Kristen yang sungguh-sungguh itu dilihat dari apa dari kata-kata kita orang gak bisa lihat hati kita tapi orang bisa lihat dari apa yang kita sampaikan kata-kata kan sekarang lewat lisan maupun lewat apa teks tertulis sekarang jadi juri lebih banyak dengan teks saudara sekarang daripada dengan kata-kata kita jarang denger orang ngomong tapi kita banyak sekali membaca teks daripada kata-kata banyak orang hari ini saudaraku yang seberistus dua kita sudah pelajari ini yang terakhir yang ketiga saudara begini coba kita buka Alkitab kita Yesaya 53 yang ketujuh Yesaya pasal 53 yang ketujuh kita akan baca sama-sama satu dua tiga dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan apa saudara baca yang keras tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya ia tidak membuka dalam satu ayat dua kata ia tidak membuka mulutnya perhatikan saudara kita harus belajar yang ketiga adalah miliki hati yang waspada supaya kita tetap menutup pintu buat iblis agar dia tidak masuk ke dalam pikiran dan hati kita hati dan pikiran kita yang mengerti katakan amin sekarang kita lihat kenapa kok Yesus di dalam Yesaya 53 nubuatan Yesus kok Tuhan tidak membuka mulutnya tidak mau berbicara saudara ku yang sepulis ini Tuhan ini cukup bijaksana saat dia berada di bawah tekanan saudara ku ya kan pada waktu dia ngalami yang namanya menghadapi penyalipan saudara dia tidak banyak bicara di dalam Yohanes 14 E30 disini katakan tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu aku tidak mau banyak omong bukan karena aku marah sama kamu bukan hatiku lagi pahit bukan bukan hatiku tidak melimpa dengan syukur bukan hatiku tidak ada kasih kepada kamu tapi aku sedang waspada karena kalau aku dalam tekanan aku omong aku bicara maka kata-kataku bisa dan mudah sekali jadi salah kalau salah kata buka pintu buat si penguasa si musuh namanya siapa Iblis bukankah pada waktu hati saudara lagi susah lagi dalam tekanan yang berat mungkin mau marah kalau mau marah boleh tapi jangan marah mau putus asa boleh tapi jangan putus asa caranya gimana pak mau marah boleh tapi gak boleh marah waktu mau marah jangan ngomong apa-apa cak mana pak aku biasanya remnya blong aku aku suka ngomong apa bayi aku ngomong ado apa di hatiku untal gak ngerti dengan bersama dengan siapa kepada siapa waktunya kapan aku tu wongnya biar legoh nah ini bukan Kristen yang anak-anak saudara bisa ngerti disini katakan amin itu bisa itu bisa menghancurkan diri kita dan orang lain kalau kita paling iblis itu nungguin kapan kita capek kapan kita lemah kapan kita letih lesu karena pada saat itulah dia bisa masuk serang kita lewat apa kata-kata kita sendiri saya ada gambar saudara gambarnya begini jadi si bapak ada di satu satu tepi sini dibawahnya kayak jurang mamaknya ada disitu lalu bapaknya begini mamaknya begini anaknya saudara pegangan pegangan baju bapaknya dan anaknya nah di bawah ada orang sedang nyuntik gambarnya nyuntik orangnya nyuntik sama minum segala macam kumpulan gembel-gembel gambar itu cerita tentang apa saudara kalau saudara mama papanya mau berpisah dia pegangan semakin bapaknya mau jalan lebih jauh dia akan putus betul gak mama akhirnya turun ke bawah masuk ke dalam komunitas apa narkoba pemabok orang-orang yang jahat saudara bisa mengerti disini semua karena apa karena kata-kata saudara kadang-kadang ada saat saudaraku kita mau diam katakan amin saudara untuk apa diam supaya kita bisa pulihkan lagi hati kita yang luka katakan amin saudara waktu Tuhan perintah Yosua Yosua kamu masuklah ketahui bahwa aku telah menyerahkan Yeriko rajanya prajuritnya pahlawannya rakyatnya kepada kamu Tuhan kamu Yeriko ciptakan satu gambaran Tuhan bicara terbutuh gambaran tapi kamu kelilingi selama tujuh hari setiap hari satu kali keliling selama hari pertama dan hari ke enam kamu gak boleh omong saudara bisa ngerti disini kalau kita sedang menghadapi masa-masa peperangan rohani jaga kata-kata kita katakan amin saudaraku jaga jadi apa yang harus kita omong dong pak kita baca Ephesus 6 ayat 16 sampai 17 dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Tuhan saudara salah satu perlengkapan senjata yang paling penting ya saudara yaitu apa saudara disini yaitu apa pedang roh yang disebut firman firman Tuhan waktu saudara dan saya ngalami masa-masa sulit saya pikir susah ini hati saudara boleh omong tapi omonglah firman Tuhan katakan amin saudara mulai bernubuhan kalau kita mau ubah hati kita bisa belajar ucap syukur penuh kasih waspada kalau saudara dan saya dipenuhi dengan roh kudus katakan amin saudara roh kudus inilah waktu kita dipenuhi roh kudus hati kita akan diubah oleh Tuhan selamat menikmati